Intro Berjumpa dengan saya dalam program Inspirasi Serial kali ini Inspirasi di Vietnam Intro Vietnam menjadi menarik dunia Karena di tengah krisis ekonomi dunia Pertumbuhan ekonomi tetap positif Intro Melalui program Doi Moi atau Renovasi Ekonomi Maka ekonomi rakyat ditingkatkan Dan daya beli masyarakat meningkat luar biasa Intro Restorasi ekonomi Doi Moi Juga mampu mendongkrak industri pariwisata Vietnam Mencapai 3,5 juta turis asing Mengunjungi negeri ini Ekonomi dibuka terbuka Jadi ada kepemilikan pribadi Bahkan investasi asing dibolehkan Pribadi-pribadi boleh punya usaha Boleh punya perusahaan Jadi komunis bukan dalam arti Semua dimiliki negara Tapi diterjemahkan sebagai Kepersamaan hak dalam berusaha Dalam berdagang Jadi sebenarnya lebih daripada penekanan sosialnya Daripada komunisnya Itulah versi Vietnam Komunis gaya baru Dengan ekonomi terbuka Negara komunis Vietnam ini Hasil dari reformasi ekonomi Yang disebut dengan Doi Moi Membuat negara ini investasinya Tiga kali lipat Dan simpanan domestik empat kali lipat Ekonomi dibuka secara bebas Menjadi semacam pasar bebas Negara komunis tapi ekonominya pasar bebas Ini membuat ekonomi negara ini bergerak Tumbuh luar biasa Vietnam yang baru merdeka Tujuh tiga Ekonominya bertumbuh luar biasa Karena semangat perang mereka Semangat perjuangan mereka Yang terbentuk oleh perang Selama berabad-abad Mereka gunakan Sebagai semangat Dalam bekerja Semangat dalam berdagang Jam tujuh pagi Kita melewati pasar Seperti Mangga Dua di Jakarta Dan sudah rame Semua toko sudah buka Itu luar biasa Vietnam adalah pemain baru Dalam industri perminyakan Tapi hari ini memproduksi 400 ribu barel per hari Menjadikan Vietnam negara Industri minyak terbesar tiga Di Asia Tenggara Vietnam dengan negara 84 juta ini Membangun pertaniannya Perkebunannya luar biasa Karena hari ini Vietnam adalah pengekspor beras nomor dua Setelah Thailand Dan yang lebih banyak lagi Pengekspor kacang mete Nomor satu di dunia Menguasai 30% pasar kacang mete Jadi pembangunan pertanian yang luar biasa Indonesia harusnya bisa mengejar Kenapa? Lahan kita lebih banyak Tapi kita tidak pernah mengekspor beras Kalau pernah mengekspor pun Kita ekspor misalnya 20 ton Kita empor 50 ton Itu namanya kita politis saja Wah kapal berangkat ekspor Tapi kita mengekspor lebih banyak Vietnam mengekspor lebih banyak Bahkan hampir tidak mengekspor Negara eksportir beras nomor dua Setelah Thailand Indonesia juga sudah melakukan program-program ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi positif di tengah krisis global dunia akhir-akhir ini Yang perlu adalah dukung, dorong, dan awasi terus pemerintah dalam melakukan kebijakan ekonomi supaya berpihak pada rakyat Dorong terus pemerintah berani mengambil keputusan yang bersifat nasionalis Misalnya dalam perminyakan seharusnya Pertamina diberi porsi yang lebih besar dan bukan memperpanjang kontra asing yang memang sudah berakhir Lahan-lahan tidur yang begitu luas dikelola dengan semangat Pancasila Saya percaya pasti Indonesia bisa lebih maju dan lebih sejahtera lagi Inilah inspirasi dari Vietnam Salam Dasyat Luar Biasa Terima kasih telah menonton